Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan benar-benar sehat, benar-benar cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah bukan sekadar kebetulan apa yang bukan sekadar kebetulan firman Tuhan dalam buku Yeskil 21-22 saya menggunakan versi Borneo sesungguhnya Raja Babel akan berdiri di persempangan jalan itu yaitu di pangkal kedua-dua jalan itu untuk melakukan tenungan dia mengoyakkan, menggoyangkan anak panah, menanyakan petunjuk terafim dan menilik hati binatang lalu jatuhlah ke tangan kanannya panah tenungan bagi Yerusalem itu berarti dia harus menyiapkan alat-alat pemusnah memberikan perintah membunuh, menyeruhkan pekik tempur, menyiapkan alat-alat pemusnah pintu gerbang menimbunkan tanggul pengepung dan membangunkan tembok pengepung saudara, menarik cerita atau kisah nubuatan ini dalam buku Yeskil 21-18-27 ini merupakan sebuah nubuatan lain mengenai Raja Nebuchadnezzar yang maju perang ke barat untuk menindas pemberontak sebuah ilustrasi seorang pelajar, Fiona namanya Fiona ini merasa stres atau tertekan tekanan perasaan karena pensyarah, pembimbing memperlakukannya dengan kasar dia tidak tahu harus berbuat apa dia juga takut, takut tidak lulus suatu hari dia bertemu dengan sahabat lama Sony Fiona pun menceritakan tentang keadaannya kebetulan pensyarah, pembimbing Sony adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurus kes atau hal seperti itu akhirnya, melalui perjumpaan yang tidak disengajakan itu Fiona mendapat jalan keluar dari masalahnya dalam perkembangan selanjutnya peristiwa itu membuka jalan bagi Sony untuk memperkenalkan iman Kristian kepada Fiona puji Tuhan, indah rencana Tuhan kembali kepada bacaan kita pada zaman Nabucanezar sebuah kebetulan dalam hal ini juga terjadi kebetulan ini terjadi ketika Nabucanezar ragu apakah harus menyerang Rabah atau Yerusalem lalu dia mengambil undi dengan menggocok panah dan memeriksa hati binatang korban sebagaimana tradisi orang Babel pada zaman itu ternyata Yerusalem lah yang dipilih, terpilih Yerusalem pun akhirnya runtuh akibat serangan Nabucanezar semua itu mungkin tampak sebagai kebetulan semata-mata tetapi melalui Nabi Yeskil Tuhan menyampaikan bahwa dia yang mengatur agar itu semua terjadi sebagai cara Tuhan untuk menghukum bangsa Yahudah yang menjadi pertanyaan apa aplikasi untuk kita nah saudara dalam hal ini dalam iman kita tahu bahwa Tuhan ada di sebalik semua peristiwa yang terjadi sehingga tidak ada kebetulan dalam hidup ini pemahaman ini, pengertian ini memungkinkan kita untuk menjalani segala sesuatu dengan langkah iman yang teguh tetapi hal ini juga memberi kita cabaran atau tantangan untuk mencari maksud Tuhan dari setiap peristiwa yang terjadi dan tidak membiarkan rencananya tersebut berlalu begitu sahaja itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita mari kita aplikasikan dan imani bahwa tidak ada sesuatu yang sekadar kebetulan dalam hidup ini yang pastinya Tuhan selalu ada di sebalik peristiwa dalam hidup kita inilah doa dan pengharapan kita kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan selalu menguatkan kita memberi kita kemampuan untuk tetap meyakini rencana Tuhan dalam hidup kita mari saudara kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai maranata Tuhan memberkati kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih karena engkau hadir di setiap peristiwa yang berlaku dalam hidup kami dan terima kasih menguatkan kami dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya